Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu Allah Rasulillah wala liwasabi waman wala amabak pemirsa Rasyah TV yang rahmati Allah dimanapun anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terlimpah nikmat karna taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini dan Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bertemu kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rasyah TV saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat selamat dan salam senantiasa tercerah untuk uswah sana kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu aleyhi wassalam dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau sahabat-sahabat beliau keluarga keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti pemirsa Rasyah TV yang rahmati Allah dimanapun anda berada seperti biasa Insya Allah ta'ala setiap pekannya pada hari Kamis kita bertemu kembali di kajian online live streaming persembahan dari Rasyah TV dan Alhamdulillah hari ini pertemuan kita kalau biasanya memberikan Ustadz akan memberikan materi hari ini selama satu setengah jam Insya Allah ta'ala kita akan membuka sesi konsultasi parenting bagi anda semua pemirsa yang ingin bertanya silahkan bisa langsung untuk bertanya di line telepon 0822-8888-6630 kami ulangi di 0822-8888-6630 atau bagi anda yang saat ini sudah menyaksikan siaran ini begitu lewat layar televisi anda ataupun lewat platform digital lainnya seperti Facebook YouTube Instagram silahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar dan Insya Allah ta'ala nanti tim akan menyampaikan pertanyaan pada kami dan akan kami bacakan untuk dijawab oleh Ustadz dan Insya Allah ta'ala jika waktu masih ada semua pertanyaan akan bisa kami sampaikan dan sebelum mulai kami juga mohon maaf jika nanti tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan dengan keterbatasan waktu dan juga kami menyesuaikan tema dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz sebelumnya Baik pemirsa TV yang rahmati Allah dimanapun anda berada kita akan coba cek sambungan kita terlebih dahulu dengan guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala dari kediaman beliau di Dapok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Ustadz sehat Ustadz Alhamdulillah banggirang sehat walafiat kemudahan antum keluarga teman-teman kru dalam kondisi sehat semua ya Alhamdulillah salam Ustadz baik dalam pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ustadz baik Ustadz hari ini kita akan membuka sesi konsultasi parenting ya Ustadz ya jadi tidak ada materi yang disampaikan ya Ustadz 6 jadi sebenarnya mungkin lebih pasnya ini ya tanya jawab aja ya kalau konsultasi itu kan kayak lebih berat gitu ya jadi seakan-akan kita konsultan gitu padahal bukan ah ya baik baik jadi ini adalah tanya jawab seputar materi yang sudah disampaikan sebelumnya Ustadz ya bijak mendidik anak usia 2-7 tahun kalau lebih gulem ya Ustadz ya Nah betul baik Ustadz kalau gitu kita akan segera mulai untuk masuk pertanyaan pertama boleh Ustadz ya boleh baik silahkan baik Ustadz Alhamdulillah ini kita sudah masuk peta pertanyaan ke tempat kami bersama admin dan kita akan bacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan admin Ana buat pertanyaan untuk sesi tanya jawab bersama Ustadz Abu Sang Hafizallah semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan anak 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 sekarang usia dua setengah tahun sudah terbiasa nonton kartun di YouTube ini memang kesalahan anak sebagai orang tua membiasakan dari dini karena dengan memberikan tontonan di YouTube anak anak tidak rewel dan sekarang ini anak sudah coba untuk usahakan agar tidak terbiasa untuk nonton YouTube lagi cuman agak kesulitan karena anak 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 selalu nangis minta nonton YouTube pertanyaannya Ustadz mohon nasihatnya apakah ada kiat-kiat anak untuk anak-anak supaya menghilangkan nonton YouTube dari anak-anak syukran wazazakallahu khairan Ustadz Hai toib ya wazazakillahu khairan ya wafiq barakallah ya jadi usianya tadi berapa dua setengah tahun Ustadz ya toib ya baik eh ikhwatal kiram rahimah nurahimahkumullah ya kita tahu ya anak adalah amanat dari Allah wa azza wa jala untuk kita dan tugas kita adalah adalah memelihara menjaga anak dengan sebaik-baiknya dengan ya dengan segala kemampuan yang kita miliki dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan ya potensi-potensi dan kemampuan itu bagi masing-masing orang tua agar dapat mendidik anak dengan sebaik-baiknya baik bagaimana kita menyikapi anak usia dua setengah tahun yang sudah terbiasa nonton YouTube jadi yang perlu saya sampaikan di sini ya anak usia dua setengah tahun itu Insya Allah jauh lebih mudah untuk diubah kebiasaannya daripada usia-usia setelahnya apalagi kalau udah udah di usia di atas tujuh tahun ya di atas tujuh tahun atau mungkin ya usia sudah di atas 10 tahun ya karena itu tentunya akan lebih sulit lagi anak-anak di usia dini itu kalau diibaratkan dia itu masih seperti dahan atau ranting yang basah yang masih mudah ya yang apabila diluruskan maka akan lebih mudah biiznillah untuk kita luruskan namun berbeda dengan yang sudah lebih gede usianya ya oleh karena itu ya bagi orang tua yang anaknya masih usia seperti ini itu masih sangat besar sekali peluangnya dalam hal ya maksudnya lebih mudah dibandingkan anak itu sudah terbiasa dengan gadget dan usianya sudah di atas tujuh tahun apalagi udah di atas 10 tahun karena itu sudah membentuk habit baik ini yang pertama lalu yang kedua ya bagi orang tua yang mungkin keliru di dalam bijakan udah membiasakan anak untuk nonton YouTube dan yang semisalnya memang kita harus pahami nih anak-anak itu ia senang dengan hiburan-hiburan senang dengan hal-hal yang menyenangkan ya termasuk ya YouTube atau tontonan-tontonan yang ada di TV yaitu suatu hal yang yang menyenangkan buat mereka gitu loh ya Nah oleh karena itu ya juga suatu hal yang tidak bijak apabila kita langsung mengkat ya langsung menghentikan ia secara frontal atau secara spontan begitu saja memang kalau kita lihat ya dari acuan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga apa namanya semacam ikatan dokter anak yang ada di di Amerika Serikat ya mereka mengeluarkan rekomendasi adalah anak di bawah dua tahun itu zero screen time artinya enggak boleh sama sekali seharusnya terpapar dengan ya layar-layar gadget tablet smartphone atau TV idealnya seperti itu ya ini rekomendasi mereka karena berkaitan dengan ya tentunya dari hasil penelitian ya baik perkembangan pesikis termasuk fisik mereka ya apalagi mata anak-anak ketika usia di bawah dua tahun itu kan masih dalam fase berkembang ya Nah jadi apabila mereka sudah terbiasa melihat tontonan-tontonan yang ada di layar dengan radiasinya warnanya motion atau pergerakannya maka dikhawatirkan itu juga akan akan mengganggu ya indera penglihatan mereka jadi bisa jadi akan ter terstimulasi secara over atau kita sebut dengan over stimulasi pada penglihatan mereka dan ini juga suatu hal yang tidak baik ya Nah lalu kemudian untuk anak di atas dua tahun sampai enam atau tujuh tahun itu maksimal satu jam sehari maksimal ya kita memang hidup di suatu zaman yang sangat sulit ya bagi kita untuk bisa melepaskan sama sekali dari namanya gawai ataupun gadget karena itu ya yang direkomendasikan untuk anak-anak itu maksimal satu jam sehari satu jam nah satu jam ini bisa dipilah-pilah misalnya pagi 10 menit siang 10 menit ya terus kemudian baru usia diatasnya itu maksimal dua jam sampai usia 14 tahunan baru kemudian anak sudah boleh dikasih gadget tersebut itu menjadi miliknya ya adapun sebelum usia itu tidak sepatutnya anak itu di diberi kenapa karena karena kalau diberi dia tahu itu miliknya sehingga dia merasa dia berhak untuk mempergunakan apa yang menjadi miliknya nah ini berarti tanpa kita sadari kalau kita ngasih anak gadget kita sudah menfasilitasi anak di dalam hal-hal yang yang nggak baik ataupun buruk gitu ya nah jadi ya kalau kita lihat dari rekomendasi ya yang dikeluarkan ya oleh ikatan dokter ya atau apa ini ya lembaga dokter anak ya yang ada di di Amerika Serikat ya ini berarti memang maksimal satu jam gitu loh nah jadi dari sini kita bisa ini ya membuat aturan dan yang membuat aturan itu adalah orang tua ya orang tua yang membuat aturan karena anidom aturan itu penting harus ada rules anak harus sudah dibiasakan itu ya hidup di dalam aturan di dalam rules nah tapi Islam dalam hal ini memberikan aturan dengan cara yang wasat yang adil yang pertengahan tidak tidak tiran tidak otoriter ya artinya orang tua itu menganggap dirinya adalah sebagai penguasa pemimpin maka semua yang disampaikan harus dituruti nggak boleh membantah nggak boleh menolak padahal karakternya anak-anak seperti mana sudah kita bahas ya mereka punya sifat al-inat dan itu adalah suatu hal yang normal di dalam perkembangan mereka atau yang terlalu permisif yang terlalu membolehkan terlalu membanjakan anak ini juga membahayakan ya karena itu aturan itu harus disertai dengan perhatian ihtimam kelemah lembutan dan kasih sayang dan ketika kita bicara tentang al-ihtimam wan-nidom ketika kita buat aturan aturan itu adalah untuk kebaikan itu merupakan bentuk perhatian kita dan perhatian itu harus ditunjukkan pula dengan perhatian kita secara apa secara emosi secara perasaan ya nah ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua anak-anak usia dua setengah tahun itu belum mengerti tentang ya umumnya mereka masih belum ngerti tentang hukum sebab akibat juga kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi itu masih sangat minim sekali ya nah oleh karena itu di usia dua setengah tahun orang tua harus melakukan pendekatan yang berbeda tidak cuman dengan larangan doang nggak boleh atau jadi yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan ya pertama coba kita perhatikan anak kita ini kenapa sih dia senang sama gawai senang sama gadget senang sama YouTube karena ya ternyata itu nggak lepas dari kesalahan kita ya sebagaimana tadi yang di apa sebutkan oleh penanya ya karena dengan gawa itu anak itu menjadi tenang ya menurut asumsi kita akhirnya kita bisa melakukan aktivitas kita ya misalnya kita punya urusan rumah yang harus kita bereskan anak tinggal dikasih YouTube jadi dia diem ya nah ini memang suatu hal yang ya jujur aja ya buat para ibu ya ini suatu hal yang dilema apalagi kalau mereka tinggal sendiri nggak punya ART mereka harus ngurus banyak hal ya nah sehingga hal ini ya tentunya menjadi dilema buat mereka tapi insyaallah ya meski meski sesulit apapun keadaan kita kalau kita sudah punya prinsip di dalam medidi kita sudah punya kaidah insyaallah Allah akan mudahkan semuanya ya kalau kita tahu bahwasanya gawa itu buruk ya maka jangan kita fasilitasi mereka dengan terus-terusan gawa kita fasilitasi mereka dengan yang lainnya bahkan banyak permainan permainan yang udah banyak dilupakan itu permainan yang baik buat anak-anak kita ya artinya begini loh ya kita lebih baik membiarkan anak kita ya mereka itu mengeksplor di rumahnya ya meskipun mereka membuat berantakan di sana sini memang itu adalah bagian dari kehidupan anak-anak kita dan kalau kita punya anak usia dini yaitu bagian dari kehidupan kita ya misalnya suatu hal yang udah kita bersihkan diberantakin lagi kita udah udah ngelipat baju dibongkar lagi itu memang udah udah bagian dari kehidupan kita gitu loh jadi rumah yang berantakan ya dengan adanya anak-anak kecil itu menunjukkan kebahagiaan sebenarnya ya namalah anak-anak kecil tinggal di rumah yang selalu rapi nah ini tanda ini ada sesuatu di dalam rumah tersebut oleh karena itu ya kita berikan ke anak kita itu ya kesempatan dia untuk 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 mengeksplor rumahnya ya jadi kita fasilitasi dia kita biarkan dia mau bermain dengan permainan apapun asalkan tidak berbahaya ya dan juga tidak melanggar syariat ya biarkan dia mengeksplor yang ada di sekelilingnya dan kalau perlu kita cari nih permainan-permainan yang yang bermanfaat ini ya semacam apa namanya semacam mainan bongkar pasang ya atau balok-balokan atau Lego atau yang misalnya ya yang mana itu adalah permainan-permainan yang yang secara ya dari observasi dan penelitian itu memang memiliki manfaat gitu loh untuk perkembangan anak nah ini diantara yang dilakukan terus kemudian juga ya harus cari waktu bukan cari lagi harus meluangkan waktu buat anak kita karena di tengah kesibukan kita kita juga harus meluangkan waktu ya bukan mencari waktu luang tapi meluangkan waktu untuk anak kita dan apalagi ini untuk ibu termasuk ayahnya ya supaya anak ini dia ada waktu-waktu orang tuanya itu bermain dengannya dan yang perlu kita pahami ya ya khotalkirom ya kebersamaan kita dengan anak kita itu tidaklah abadi ya itu hanya sementara ya dan fase anak kita itu menjadi anak-anak itu hanya sebentar ya karena seringkali tanpa kita sadari tiba-tiba anak kita itu sudah gede sudah sudah besar aja gitu sudah dewasa bahkan dan akhirnya kita banyak kehilangan momen momen-momen yang seharusnya bisa menjadi memori yang indah buat kita dan anak kita dan momen yang bisa menjadikan ya momen tersebut adalah suatu hal yang memberikan manfaat ya buat anak kita dan juga untuk diri kita gitu loh nah jadi itu yang seringkali dilupakan atau dilalaikan serta diabaikan oleh para orang tua ya nah oleh karena itu ya seharusnya orang tua itu ya ada di antara ya harinya mungkin dari 24 jam hidupnya apa namanya dari dari kesahariannya dia luangkan waktu minimal setengah jam aja untuk para bapak atau satu jam sampai dua jam untuk para ibu ya 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 syukur-syukur kalau bisa lebih itu waktu momen membersamai anak secara fokus dan penuh secara utuh maksudnya apa artinya kita membersamai mereka hadir sepenuhnya bukan cuma fisik kita kita mungkin ya apalagi para ibu hadir membersamai anak ya jadi dengan anak-anak gitu loh jadi membersamai anak ya tapi kita sebenarnya hanya fisik aja yang hadir ya cuman fisik aja yang hadir tapi dari sisi apa namanya dari sisi apa namanya dari dari sisi konsentrasi dari sisi perhatian itu enggak gitu nah oleh karena itu ya ini juga menurut penelitian ya anak yang dibersamai setengah jam saja tapi dengan quality time orangtuanya itu hadir sepenuhnya memperhatikan mendengarkan bermain dengannya itu jauh lebih kuat ikatannya bondingnya attachmentnya dibandingkan dengan anak yang dibersamai 24 jam tapi orangtuanya sibuk sendiri misalnya anaknya main orangtuanya ada di sampingnya cuman aktivitas sendiri main handphone lah atau baca inilah intinya tidak hadir sepenuhnya karena itu makanya kita harus bikin buat ada waktu-waktu yang kita membersamai anak itu sepenuhnya atau seutuhnya apalagi buat ibu-ibu ini buat ibu-ibu mungkin bisa ya dari kesehariannya dia misalnya dia sibuk dengan aktivitasnya dia masak membersihkan rumah ya ambil waktu-waktu misalnya setiap jam itu 5 menit aja atau 10 menit atau tiap 2 jam 10 menit dia melakukan aktivitas lalu kemudian dia berhenti dulu rehat dulu kemudian dia bermain dengan anaknya memang bersamai anaknya secara utuh penuh itu jauh lebih bermanfaat nah terus kemudian yang nasihat saya yang ketiga ya sebagaimana para orang tua itu bersabar dalam tanda kutip ya bersabar di dalam pembiaran anaknya itu lengket dengan gawai atau gadget atau dengan YouTube atau yang semisalnya itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun maka demikian pula kita sebagai orang tua juga harus sabar dong ketika kita hendak melepaskan kelekatan tersebut ya kenapa karena kita yang sudah melekatkan mereka nggak bisa langsung kita cabut begitu saja kalau kita ibaratkan ya misalnya anda menempel sesuatu ya dan itu akhirnya tertempel dengan kuat ya kemudian ada cabut dengan keras itu akan menyebabkan ada yang rusak ada yang lepas ada yang luka gitu loh tapi kalau anda lepas pelan-pelan pelan-pelan ya seperti contohnya misalnya ya ini ada luka ini luka ya kemudian dipasang lester misalnya nah itu yang benar adalah dilepas pelan-pelan ya pelan-pelan agar tidak berasa begitu sakit kalau langsung ditarik ceprak gitu ya itu kadang-kadang lukanya yang seharusnya tadi masih sembuh malah sebenarnya belum sembuh malah ketarik malah apa malah membuka luka baru atau luka lama yang sudah tertutup kebuka lagi gitu loh jadi yang tepat adalah apa adalah ya kita pelan-pelan kita sabar ya dan Alhamdulillah anak anda masih dua setengah tahun itu usia yang masih sangat mudah sekali Insyaallah untuk dialihkan tinggal bagaimana kita berikan dia alternatifnya ya pertama berikan dia perhatian tentunya ya kemudian bersama dia dengan bermain ya kemudian berikan aturan misalnya anak memaksa dia pengen lihat YouTube ya kita harus jelaskan ya misalnya kita punya aturan maksimal dia sehari setengah jam atau satu jam lah ya ya itu kita buat aturan aturan kita ajarkan ya kita kasih tahu ya adik boleh kalau dia nonton YouTube hanya pagi hari jam segini sampai jam segini kita tunjukkan anak-anak itu Masya Allah punya kemampuan memahami luar biasa meskipun masih anak-anak ya dan kita harus tega dalam tanda kutip ya tega dalam hal kebaikan meskipun dia menangis ya meskipun dia menangis ya jangan sampai aturan yang sudah kita buat akhirnya kita batalkan gara-gara mendengarkan anak kita nangis biarkan nah baru kemudian setelah itu kita melakukan pendekatan lagi ya kita dia menangis sedih biarkan dia menangis karena dia sedang belajar untuk untuk apa untuk menghadapi kesedihan dia menghadapi apa namanya kecewanya dia perlu anak-anak belajar anak-anak perlu belajar untuk kecewa perlu belajar untuk sedih ya dia perlu belajar untuk menghadapi ini semua karena ini bagian dari kehidupan dia yang akan dia hadapi nah tinggal kita bagaimana caranya ya apa regulasi mengajarkan supaya anak itu mampu untuk ya mengatur itu semua tentunya mulai dari memahami dulu oleh karena itu pendekatannya ibu ketika anaknya lagi sedih lagi nangis ya ya kita biarkan dia nangis kita dekati kita pangku kita peluk kemudian kita sampaikan ya itu apa kita validasi perasaannya berempati umit tahu kamu sedih umit tahu kamu kecewa umit tahu kamu pengen lihat YouTube umit tahu kamu pengen ini gitu ya itu artinya ketika kita sampaikan seperti ini berarti ya anak ini merasa dia dipahami gitu loh nah baru kemudian setelah kita validasi perasaannya kita akui ya iktirof dengan perasaan dia ya terus kemudian kita tunjukkan ya kasih sayang kita ya diantaranya dengan gestur dengan dengan apa namanya dengan ekspresi wajah dengan gerakan dengan dengan memeluk atau mengusap tubuhnya kemudian kita pandang wajahnya kemudian kita sampaikan umit sayang sama kamu ya umit sayang sama kamu Kak ya terus baru kemudian kita sampaikan ya nah karena umit sayang sama kamu ya jadi umit kepingin kamu bermain yang lain tidak hanya nonton YouTube tidak hanya ini ya nah ini nah oleh karena itu makanya kamu umit belikan mainan ini kita kasih dia mainan ya boneka robot-robotan atau yang lainnya misalnya atau yang kalau kalau perlu buku itu mana lebih bagus lagi ada buku buat anak-anak yang buku board itu ya agar mereka senang cinta dengan yang namanya aktivitas belajar dan apa namanya membaca ya dan dan kita luangkan waktu ya minimal sehari itu ada waktu kita untuk membukakan buku dan kita ceritakan isi buku tersebut ya asalkan buku-buku yang baik ya ya nah lalu kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah doa minta agar kita senantiasa diberikan kistiqomahan dan disabara dan agar kita senantiasa diberikan antusiasma untuk terus belajar ya Allah Allah baik jazakallah khairan bakalafiqom Ustadz atas jawabannya pemisah satifnya anda amati Allah kami kembali mengundang Anda untuk bisa bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab pada pekan kali ini silahkan untuk bertanya di line telepon 0822 88886630 kami ulangi di 0822 88886630 sambil menunggu penelpon kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dan Alhamdulillah ada penelpon yang sudah tersambung ternyata kita coba sahabat terlebih dahulu penelpon pertama kita di pagi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu siapa di mana saya dari umum Nizam dari Bondowa Sojatim ya umum Nizam di Bondowa Sojatim silahkan umum Nizam untuk langsung bertanya kepada Ustadz iya Assalamualaikum Ustadz Abu Salma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah dari dari Bondowoso ya Bu iya Ustadz kebetulan kemarin kan pernah ke Bondowoso ya saya juga menghadiri kajian Ustadz satu tahun kemarin ya iya Ustadz begini Ustadz saya ini kan mempunyai anak asuh ya anak sepupu saya itu meninggal sepupu saya itu meninggal jadi dia itu nggak punya siapa-siapa nggak punya saudara sekarang udah kelas 1 SMP ditinggalkan sama orang tuanya mulai dari kelas 4 SD terus kelas 5 SD selang 2 tahun neneknya juga meninggal dia juga broken home ya Ustadz abinya itu ada di luar pulau terus dia sendiri cuma sebatanggara akhirnya setelah itu saya ambil sekarang sudah mondok anaknya mondok di ini ya sunnah juga cuma dia Ustadz saya ini kewalahan Ustadz menemani dia soalnya dia udah beda ini Ustadz beda bimbingan udah beda semuanya Ustadz dia anaknya itu bandel terus aduh nggak bisa dibilangin juga terus Ustadznya juga yang di sana juga kewalahan juga Ustadz pemalas juga gitu Ustadz akhirnya dia nggak naik ke kelas 2 ke 2 SMP terus ini apa kata Ustadznya dia itu mengalami dyslexia Ustadz dyslexia ya sama Ustadznya disuruh konseling akhirnya saya nanti coba kan konseling lewat ini ya lewat psikolog apa gimana ya cuma sayang Ustadz bener-bener sekarang ini kayak kewalahan gitu Ustadz kayak mengajari dia memberitahukan dia untuk sholat ini soalnya sudah lebih dari 7 tahun yang diambil saya Ustadz seperti itu saya juga bingung mau ngapain gitu loh mau mulai ini dari mana sudah saya halus maksudnya saya beritahu dengan lemah lembut ya tapi dia cuma jawabnya dia memang nggak nggak ini nggak apa nggak ngelawan cuma diam aja diam aja saya kasih motivasi saya kasih masukan semuanya saya sudah penuhi sandan tangan semuanya semuanya saya sudah penuhi kayak lagnya semuanya saya sudah penuhi semua cuma dianya ini ya apa kayaknya nggak tahu saya Ustadz nggak mau ngomong apa gitu loh susah gitu dibilangin Ustadz seperti itu untuk belajar untuk apa itu nggak ada semangat gitu loh Ustadz sampai Ustadznya yang di pondok itu kemarin saya dapat panggilan kalau misalnya tetap seperti ini ya nanda tetap seperti ini terpaksa kita keluarkan dari pondok gitu loh sedangkan saya itu juga kebingungan kalau keluar dari pondok dia nggak semarang sama saya Ustadz seperti itu kan saya juga kebingungan gitu loh sehari-hari gimana ya saya juga bernikot seperti itu gitu loh Ustadz dengan adanya dia mondok itu itu jadi apa ya kayak jadi berkurang gitu loh Ustadz ini saya di rumah seperti itu Ustadz ya mohon solusinya ya Ustadz ya ya Ustadz ya gitu aja ya Ustadz ya makasih jazak Allah ya Ustadz baik untuk jazak Allah ya ya baik apa namanya ini sebenarnya memang problem yang ini ya yang cukup pelik sebenarnya ya dikarenakan yang pertama anak tersebut adalah bukan anak kandung ya namun adalah anak asuh ya ya dan tadi itu anaknya siapa tadi itu anak saudaranya berarti anak sepupunya Ustadz oh anak sepupunya anak sepupunya berarti jatuhnya memang bukan mahram ya bukan mahram ya Ustadz jadi juga 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 jadi kendala juga ya dalam hal ini toyep ya ya di sini ya mungkin ada beberapa poin ya yaitu poin yang pertama berkaitan dengan sang penanya atau sebagai walinya poin yang kedua berkaitan dengan sang anak tadi ya baik berkaitan dengan sang anak dulu ya kalau tadi disampaikan bahwa kemungkinan besar anak ini mengalami disleksia ya dan kalau kita bicara tentang tentang disleksia ya ini memang ya suatu apa ya kalau dikatakan memang suatu apa namanya kelainan sebenarnya ya dalam tanda kutip ya ya jadi memang para ahli ya ini apa sejauh pengetahuan saya itu belum ada yang tahu ya penyebab pastinya ya ya nah ini dikarenakan apa dikarenakan memang anak-anak disleksia itu adalah anak-anak yang unik ya keunikan mereka itu adalah apa mereka itu punya kinerja ya otak di dalam memahami suatu informasi itu yang berbeda dengan anak-anak lainnya nah seringkali anak-anak disleksia itu mereka itu apa namanya mungkin bisa dikatakan ya terlambat ya atau atau sulit untuk memahami informasi-informasi khususnya dalam hal bahasa atau komunikasi baik itu bahasa verbal ataupun bahasa tulisan baik bahasa lisan ataupun bahasa tulisan ya nah itu kalau dari pengetahuan saya biasanya anak-anak disleksia ini ketika dibawa ke psikolog biasanya ditanya tentang riwayat keluarganya ya biasanya seperti itu jadi ditanya tentang situasinya ya tentang kondisi keluarga dengan siapa dia tinggal lalu bagaimana keadaannya ya lalu kemudian bagaimana perkembangan anak ini mulai dari bayi ketika bayi sempat sakit apa atau ada gangguan apa bahkan mulai dari semenjak ketika ibunya hamil itu mengalami sakit atau gangguan kemudian ketika kelahiran itu bagaimana apakah lancar normal lalu kemudian juga ditanya lagi ke riwayat keluarga apakah riwayat keluarga itu ada hal-hal yang yang semisal ya nah ini memang cukup panjang ya kalau kita berbicara tentang anak-anak disleksia nah itu anak-anak disleksia ini memang yang perlu kita pahami ya sebelum kita melakukan pendekatan kepada anak ya kita memang harus tahu dulu ini bagaimana kondisi anak tersebut ya karena kalau kita nggak tahu bagaimana kondisinya kita akan kesulitan untuk bisa memahami kenapa? karena yang namanya komunikasi itu berangkat dari upaya kita di dalam memahami dia mungkin dia sulit untuk memahami kita tapi kita berusaha dulu untuk memahami anak tersebut berempati dulu ya meskipun ini memang suatu hal yang nggak mudah gitu nah biasanya anak-anak anak-anak apa namanya disleksia itu dia lebih cenderung untuk mengalami keterlambatan bicara ya dibandingkan anak-anak lainnya bukan cuman mengalami keterlambatan bicara anak-anak seperti ini juga dia mengalami kesulitan untuk untuk memahami informasi ya jadi dia untuk memproses sesuatu yang dia dengar yang dia lihat ya itu itu butuh waktu gitu loh nah oleh karena itu nggak heran anak-anak disleksia ini ketika misalnya dia melakukan hal yang keliru dia diomelin dia tuh diem atau dia dikasih tahu dia tuh diem nah diemnya ini itu seringkali disalahpahami gitu loh ya dianggap mungkin anak ini sudah ngerti padahal enggak gitu loh padahal ini anak itu sebenarnya dia sedang memproses maklumat dia sedang memproses informasi yang masuk ya nah dan anak-anak seperti ini memang dia mengalami gangguan gangguannya adalah kemampuannya dia untuk untuk memproses informasi itu tidak sebagaimana anak-anak lainnya dan demikian pula ketika dia merespon ketika dia hendak merespon ketika dia hendak menjawab ya itu juga sama ya mereka kadang-kadang itu kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya mengemukakan gagasannya menyampaikan isi hatinya ya bahkan juga mereka kesulitan untuk memilih diksi atau kata-kata ya makanya anak-anak seperti ini biasanya apa ya dia itu memang punya kesulitan bahkan dalam hal membaca saja itu juga juga sulit gitu loh baca bahkan itu juga di dalam sejumlah penelitian yaitu anak-anak disleksia itu mereka kesulitan tuh untuk apa namanya untuk membedakan ya huruf B atau D bahkan dia membedakan bagian kanan sama kirinya saja itu bingung ini diantara ciri anak disleksia bagian kanan atau kirinya makanya ketika dikasih instruksi ayo makan pakai tangan kanan dia kadang-kadang bingung mana tangan kananku mana tangan kiriku nah padahal ya para ulama diantara apa namanya definisi ya yang mereka berikan berkaitan dengan temis itu adalah anak-anak yang sudah bisa membedakan kanan dan kirinya sementara anak disleksia itu seringkali dia kesulitan ya untuk membedakan antara kanan dan kiri terus kemudian juga mereka juga kesulitan untuk berkonsentrasi untuk mengingat sesuatu nah ini adalah diantara ciri-ciri mereka gitu loh jadi jangan heran kalau dalam kondisi seperti ini berarti ya mereka akan kesulitan untuk catch up mengejar ya standar atau target akademik karenanya anak-anak anak-anak disleksia itu akan kesulitan apabila dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang biasa dan ini suatu hal yang apa namanya yang yang apa namanya saya ketahui ya karena saya juga punya temen ya temen anaknya dia juga satu sekolahan dengan anak saya punya adik adiknya akhirnya ditarik ya dari sekolah tersebut karena setelah beberapa waktu itu kok apa namanya untuk mengejar standar akademis itu susah akhirnya ketika dibawa ke psikolog memang diketahui anak ini disleksia ya dan memang untuk menangani anak disleksia itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya apalagi kalau itu juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga kondisi keluarga yang 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 mungkin orang tuanya kurang bertanggung jawab misalnya atau yang misalnya ya jadi ini memang ya ujian sebenarnya ya nah namun di sini yang ingin apa saya sampaikan ya untuk sang penanya tadi ya untuk ibu yang sudi rela mau mengambil anak ini sebagai anak asuh ya itu Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan menyianyiakan kebaikan anti enggak akan Allah sia-siakan ya jadi ketika anti mau rela ya untuk mengambil dia sebagai anak asuh ya ini adalah bagian dari upaya yang yang insyaallah ta'ala bisa menjadi ya bekal kebaikan yang akan senantiasa me apa namanya yang akan senantiasa mengalirkan pahala insyaallah ya karena ini bagian dari upaya nih upaya untuk mendidik anak agar anak ini bisa menjadi anak yang baik ataupun yang soleh meskipun kita tahu ya hidayah terakhir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ini juga menunjukkan apa namanya perhatian ini perhatian dari sosok bibiknya ini kepada keponakannya tadi ya nah nah ini juga kalau misalnya pondok tersebut memang kesulitan untuk menanganinya memang pondoknya masih belum siap dan memang banyak ya lembaga-lembaga pendidikan kita yang kesulitan untuk menangani anak-anak seperti ini di seksi ya oleh karena itu yang tepat adalah harus mencarikan pendidikan yang sesuai dengan anak tersebut gitu loh ya yang yang apa namanya yang yang memahami kebutuhan anak tersebut dan kondisinya karena kalau dia ditempatkan di tempat-tempat seperti ya sekolah-sekolah biasanya dan dia bergaul dengan anak-anak lainnya ya itu seringkali malah menyebabkan si anak ini semakin depresi semakin apa namanya tertekan dan dan yang parahnya lagi adalah anak-anak seperti ini kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dia sedihnya dia depresinya dia kesulitannya dia stresnya dia itu dia sulit makanya dia mungkin kelihatan biasa-biasa aja tapi akhirnya dia melakukan hal-hal yang yang mungkin orang-orang nganggep itu suatu hal yang nakal gitu loh susit sulit dibilang bandel dan sebagainya itu sebenarnya bagian dia merespon tentang kondisi kondisinya dia nah jadi kalau misalnya pondoknya itu apa namanya apa namanya mengangkat tangan ya ini memang memang ya suatu hal yang nggak bisa disalahkan gitu loh karena memang tidak semua pondok apalagi dengan banyaknya murid itu bisa menghandle anak seperti ini nasihat saya adalah ya kalau bisa kita coba cari informasi nih di daerah kita misalnya di Bondowoso dan sekitarnya ada nggak lembaga-lembaga yang bisa mendidik atau mengajar atau bisa memberikan arahan untuk kita berkaitan dengan apa dengan bagaimana sih mendidik yang tepat anak-anak seperti ini gitu loh anak-anak yang mengalami disleksia kalau memang benar itu disleksia tapi memang yang yang apa ya yang menurut saya memang suatu hal yang sulit ya ini juga dilemah anak seperti ini sangat membutuhkan kasih sayang ya anak seperti ini itu sangat membutuhkan yang namanya cinta kasih bukan hanya sayang secara verbal tapi juga butuh dia itu untuk untuk diperhatikan untuk dipeluk untuk di ya intinya menunjukkan kasih sayang ke anak ini gitu loh nah sementara yang yang mengasuh bukan mahrum ini tentunya suatu hal yang sulit ya ya mungkin dalam hal ini bisa melibatkan kita minta tolong kepada suami misalnya atau atau ke orang lain ya yang sama-sama laki-laki yang bisa kita minta tolong untuk untuk mau untuk bersabar apa namanya membimbing dia memperhatikan dia karena anak-anak seperti ini insyaallah dia akan lebih bisa diarahkan kalau ada orang yang memang fokus mau bersabar mengarahkan dia dan senantiasa menunjukkan kesabaran dan kasih sayang ya ya jadi ya 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 buat penanya tetap bersabar beristahana minta tolong kepada Allah ya Allah tidak akan menyayangkan ya semua perbaikan apa semua perbuatan baik anti ya terhadap anak tersebut ya Allah balas insya Allah dengan kebaikan yang jauh lebih banyak. Kemudian ketika ada kesulitan-kesulitan seperti ini, maka ketahui bahwasannya insya Allah dibalik kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada kebaikan-kebaikan. Mungkin misalnya pondoknya tidak mau untuk melanjutkan, memang ini buat kita sulit di sini. Dan ini memang ujian buat kita. Dan ini yang mengharuskan kita untuk berusaha bagaimana caranya supaya anak ini dia tetap bisa mendapatkan perhatian. Itu mungkin bisa dengan cara coba kita cari di sekitar kita di Bondowoso, ada enggak tempat-tempat counseling dan yang semisalnya, dan juga kita libatkan suami kita atau saudara kita yang laki-laki supaya bisa tetap membersamai anak ini. Ya, ya Allah ta'ala alami soap. Baik. Tetapi dia sudah bisa melaksanakan perintah. Misal kalau enggak makan, dia hanya tunjuk sambil berkata piring makan. Kalau mau naik, hanya bisa bilang naik. Belum bisa mengatakan saya mau naik. Tetapi Alhamdulillah, dia sudah bisa membaca dan hafal beberapa jus amma, walaupun ada huruf yang kurang. Oleh neneknya menyarankan saya agar selalu diputar lagu anak-anak, agar kemampuan bicaranya semakin baik. Saya agak keberatan, takut malah anak saya menjadi suka dan terbiasa dengan musik dan nyanyian. Mohon nasihati saya, Ustadz. Dan apakah ada amalan khusus agar anak cepat bisa bicara dengan baik? Baik, jadi anaknya usianya berapa tadi? Tiga tahun kurang, Ustadz. Berarti sekitar tiga tahun, tapi belum pas tiga tahun, Ustadz. Di bawah tiga tahun. Oh, baik. Jadi usia di bawah tiga tahun. Memang seharusnya sudah bisa menyusun kata-kata sederhana ya. Karena kalau kita lihat perkembangan bahasa anak, itu memang bertahap ya. Mulai dari usia misalnya anak di bawah tiga bulan, itu mereka sudah berkomunikasi. Tapi dengan gaya bicara itu, istilahnya ini tuh, namanya blabbing ya. Blabbing itu, dia hanya mengeluarkan suara-suara gitu, yang gak jelas. Yang menunjukkan bayi itu begitu lucunya ya ketika dia blabbing ya. Jadi dia mengeluarkan suara-suara yang unik dari mulutnya. Terus kemudian ketika sudah masuk ke bulan ke-6, baru dia sudah mengeluarkan ini. Satu suku kata biasanya. Ma, pa, mba, pa. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga dia sampai berkembang di berikutnya, di tiga bulan berikutnya ya. Di usia menginjak ke bulan ke-9, baru dia sudah bisa memberikan respon-respon dengan perkataan yang satu kata ya, yang simple. Nggak, mau, mam, mam-mam gitu misalnya ya. Nah itu biasanya di usia 9 bulan ya. Terus kemudian usia 1 tahun, baru dia sudah bisa manggil. Meskipun kadang-kadang pronunciasinya kurang jelas ya. Papa, mama, abi. Bahkan kadang-kadang dia lebih mudah ketika itu adalah dua suku kata yang sama. Misalnya papa, mama itu lebih mudah daripada abi. Atau umi. Nah, bisa meskipun nanti dia kadang-kadang manggil uminya, karena dia manggil bapaknya abi, uminya dipanggil ami. Biasanya seperti itu. Dan ini tiap anak unik ya, masing-masingnya. Nah, dan terus ya, sampai anak itu berkembang ya, jadi sampai kalau kita perhatikan di dalam ini ya, di dalam sifat-sifat atau karakteristik yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Nasir Atoyar yang nanti di karakteristik yang ke-10 atau ke-11, mereka itu memiliki kemampuan menyerap bahasa yang sangat luar biasa sekali. Jadi kemampuan mereka untuk menyerap bahasa itu sangat luar biasa sekali. Nah, apalagi usia anak ya 3 tahunan, itu kemampuan dia untuk menyerap kata itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, apabila kita perhatikan ya, ada anak-anak kita misalnya di usia-usia 2 tahun lebih, tapi ternyata dia masih sedikit ngomongnya atau kurang jelas bicaranya, nah ini berarti sudah ada problem. Maksud saya ini sudah ada indikasi problem. Atau apa namanya, masalah. Di antaranya speech delay. Speech delay ini banyak faktornya ya. Jadi, bisa jadi karena memang secara morfologi, artinya lidahnya atau mulutnya atau rahangnya, itu bisa menyebabkan dia mengalami speech delay. Atau bisa jadi pula karena pola asuk, ini yang paling banyak. Di antaranya, anak-anak yang sering mengalami speech delay adalah anak-anak yang terlalu di-over stimulasi dengan suatu aktivitas. Di antaranya, anak belum selesai bahasa ibu, sudah diajarkan berbagai macam bahasa. Ibunya atau bapaknya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa itu. Jadi, terlalu banyak di-stimulasi dengan berbagai macam bahasa. Karena itulah, tidak disarankan anak itu diajarkan bahasa baru, kecuali setelah bahasa ibunya, Mother Tongue, itu selesai. Tuntas. Ketuntasannya dilihat dari bagaimana dia memahami perkataan orang di sekitarnya, dan dia bisa meresponnya dengan baik. Berarti dia tuntas. Dan dia siap untuk menerima bahasa yang baru. Nah, biasanya anak-anak yang sudah di-jejali dengan bilingual, apa namanya, trilingual, itu biasanya akan kesulitan. Dan dia ngomongnya akan bercampur-campur. Karena kemampuan anak itu dalam hal penalaran, apalagi kemampuan berbahasa itu memang cepat, tapi tidak diiringi dengan penalarannya. Jadi, kemampuan memorinya itu cepat, tapi tidak diiringi dengan kemampuan dia untuk bernalar. Dan juga kemampuan dia untuk memahami surrounding yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan. Kemudian yang berikutnya juga diantara menyebabkan speech delay. Jadi, ini yang harus kita pahami. Artinya kita coba introspeksi, kita coba muhasabah. Mungkin ada diantara cara-cara kita yang keliru, misalnya. Anak ini terlalu sering misalnya diberi gadget, atau diberikan aktivitas-aktivitas yang dia banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas tersebut. Paling banyak dalam hal ini gawai atau gadget. Itu bisa menyebabkan anak speech delay. Kenapa? Karena si anak ini tidak terstimulasi dengan baik. Jadi, dia hanya melihat YouTube, tablet, atau misalnya. Nah, ini adalah diantara penyebab. Dan masih ada penyebab-penyebab lainnya. Lalu, kemudian bagaimana caranya kita merangsang dia? Kalau kita perhatikan, metode agama kita Islam. Kita tahu, Allah ketika berfirman diantaranya di dalam saat Anahal 78. Dan Allah berikan kepada kalian pendengaran. Dan Allah sebutkan dulu indera pendengaran. Dan para ulamak menerangkan, indera yang pertama kali berkembang pada anak-anak adalah pendengaran. Dan kita tahu, Allah berikan indera pendengaran ini sebagai jihazul iltiqat. Sebagai indera untuk menerima. Nah, selain itu Allah berikan juga jihaz al-muhakkah. Yaitu instrumen untuk merespon. Di antaranya meniru. Oleh karena itu, kemampuan belajarnya anak manusia, bahkan sebagian hewan juga sama. Karena ini sesuatu yang bisa dipelajari dengan cara mengamati. Termasuk mendengar. Dia akan mengulangi kata yang sering dia dengarkan. Makanya, di usia anak ketika dia masih disusui, 0-2 tahun. Itu fokus kita adalah kita memperbanyak tasmi'ah. Tasmi'ah wa talqin. Nah, Al-Hafidh dan Rupayim Rahimahullah sendiri pun beliau menasehatkan. Yaitu kata beliau, dan apabila anak itu sudah masuk usia dia berbicara, maka hendaknya talqinkan dia. Agar yang pertama kali masuk ke indera pendengarannya adalah kalimat La ilaha in Allah. Talqin dia, bolak-balik kita talqin. Agar yang pertama kali dia dengarkan adalah kalimat-kalimat wa ibah. Nah, terus kemudian, apa namanya, yang juga tidak kalah penting lagi adalah, kalau kita melihat ini, anak mengalami speech delay, ya. Itu juga tidak salah kalau kita bawa anak kita untuk diperiksa di orang yang ahli, di dalam bidangnya. Yaitu di dalam hal misalnya, apa namanya, tumbuh kembang anak, ya. Yang memang dokter anak atau dokter tumbuh kembang anak agar bisa melihat, agar bisa mendiagnosa. Ini problemnya apa di sini? Akhirnya kita akan diberikan masukan-masukan. Nah, di antara masukan yang seringkali diberikan itu adalah apa? Adalah kita hendaknya lebih banyak ketika berbicara dengan anak, ya. Kita berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Dengan intonasi yang benar, yang jelas, ya. Lalu kemudian kita ajak dia ngobrol, anak kita. Ya, kita ajak dia ngobrol. Lalu kemudian jangan memaksa dia untuk berbicara. Ya, kita sabar, kita menunggu dia. Kalau perlu kita tarik dia, ya. Kita bujuk dia. Maksudnya kita rangsang dia untuk merespon dengan perkataan. Misalnya, dia kepengen makan, ya, misalnya. Nah, itu kita ini dia. Kita motivasi dia. Misalnya dia ngomong, oh, ma, ma, misalnya gitu. Nah, itu kita minta dia untuk bicara itu. Kakak mau apa? Mau. Kita tanya dia, mau apa? Mau ma, ma, makan, ya. Jadi, minta dia untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata yang dia inginkan, ya. Ya, dan itu tanpa kita paksa dia. Artinya jangan sampai anak, apa namanya, merasa kita menekan dia, gitu loh. Misalnya dengan cara kamu mau ngomong makan aja susah banget sih. Bilang, makan, ayo bilang. Nah, itu malah menyebabkan dia malah semakin tertekan dan dia enggan untuk bicara. Kenapa? Karena dia takut salah. Atau karena dia takut diomelin. Atau yang semisal ini. Jadi, memang harus sabar, ya. Kemudian juga diantara cara yang baik adalah, ya, berkisah. Dan kemudian kita bacakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di buku, ya. Ya, itu berkisah. Kemudian kita juga bermain, ya. Misalnya bermain fonetik, misalnya. Misalnya kita minta dia untuk mengulangi ucapan kita dari yang gampang dulu. Ya, kalau dia bisa kita apresiasi atau kita kasih hadiah, ya. Misalnya kita ngomong AA, dia disuruh ngulangin. AA, Masya Allah, pinter. CC, gitu ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih, yang dia sulit yang mana ini. Dari huruf-huruf itu. Nah, baru kemudian kita kombin lagi ya. A, B, A, C. Terus, dan ini kita lakukan terus, ya. Baru kemudian setelah itu juga kita minta dia untuk apa? Untuk mau mengungkapkan, mau menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya atau perasaannya, ya. Misalnya ketika dia lagi sedih. Karena anak-anak seperti ini di list speech ini, seringkali mereka yang lebih cenderung mengalami tantrum. Kenapa? Karena mereka frustasi. ya, menginginkan sesuatu tapi tidak dipahami. Nah, keinginan yang tidak dipahami ini itu menyebabkan mereka menjadi frustasi. Akhirnya mereka seringkali ya mengungkapkan dengan cara yang mereka bisa. Marah. Kadang-kadang tantrum. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya tugas kita juga selain melatih bahasa, juga meregulasi emosinya. Jadi jangan kita paksa dia, jangan kita tekan dia supaya dia bisa, dan seterusnya. Nah, jadi ini di antara cara-caranya. Ada pun nyanyi, ya itu suatu hal yang, apalagi disuruh mendengarkan nyanyian. Tidak ya. Karena kita tahu ya, nyanyian-nyanyian dengan musik itu adalah suatu hal yang haram. Tapi kalau bersyair ataupun nyanyi hanya nada saja, ya, tanpa ada musiknya, ya, ini sejauh pengetahuan saya adalah suatu hal yang tidak haram. Misalnya contoh, ya, kita ajarkan mereka tentang alfabet. Ya, tentunya beda dong kalau kita ajarkan A, B, C, D, dengan A, B, C, D, E, F, G. Atau misalnya menghafal hari, ya, misalnya contoh. Ya, dengan Senin, Selasa, Rabu, beda. Dengan anak-anak, dia lebih senang, karena ini waktunya mereka, fasenya mereka bermain dan bersenang-senang. Ya, dengan nada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, misalnya seperti itu. Atau menghafal, ya, nama-nama bulan. Ya. Jadi, yang seperti ini, inilah yang dibolehkan. Adapun nyanyi dengan diiringi musik, kemudian dia menari-nari, ya, maka ini adalah suatu hal yang, yang, ya, dilarang oleh agama kita, gitu. Ya, Wallahku ta'ala, Alhamdulillah. Baiklah, saya berhubungan atas jawabannya. Dan, Alhamdulillah, ini kita ada penampuan berikutnya yang sudah tersambung dengan kami di studio. Kita coba sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Ibu Kartini. Ya, Ibu Kartini di mana, Ibu? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Ya, Ibu Kartini, silakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz Ibu Kartini. Ya, Pak. Nah, sini, Pak. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak. Saya mempunyai anak yang bagi kami sangat menyusahkan jajah. Dia sangat luar biasa, Pak. Hampir tidak bisa membuat kita tenang. Dan sekarang dia sudah di pondok. Tetapi, kelakuannya masih sama. Kalau pulang, kadang-kadang dia masih sering banget melawan. Terus, kita sering mencontohkan yang baik-baik. Misalnya, sholat, jamaah, di masjid selalu sering... Saya sering mencontohkan membaca Al-Quran tiap hari, setiap hari sholat. Tapi, tidak pernah ada kemauan untuk mengikuti, Pak. Bu, maaf, anaknya usia berapa, ya? Sekarang dia hampir kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sekarang, Pak, dipondok. Anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki, Pak. Di pondokan mulai kelas berapa? Dipondokannya mulai setelah SD, kelas 1 SMP kemarin. Terus, waktu SD-nya, maksud saya, waktu pas sebelum dipondokkan, kondisinya gimana? Kondisinya memang sangat luar biasa, Pak. Luar biasanya itu, contohnya seperti apa? Contohnya dia gini, Pak. Sering berantem sama bapaknya, begitu kan. Terus, sering, pokoknya dia setelah sesuatunya itu ingin seenaknya sendiri. Enggak mau belajar, enggak mau mengaji, begitu ya. Setelah dipondokan pun tetap sama. Kalau pulang, saya pikir dia sudah berubah, ya, Pak. Ternyata enggak ada perubahan, begitu, Pak. Dan kadang-kadang kita seperti udah enggak kuat, lupa menghadapinya, begitu, Pak. Terus, sepaling ini musibah, ya, Pak. Dan bagaimana cara menghadapinya, Pak? Iya, enggak. Pak, Bu, kalau boleh tahu lagi, ya, ini apa namanya? Itu anak yang keberapa, Bu? Anak pertama. Anak yang pertama. Terus yang punya itu enggak punya adik enggak? Punya, punya adik. Oke, kalau kita tahu. Adik-adiknya? Adiknya, adiknya, biasa-biasa saja. Adiknya sering banget diganggu. Kalau di rumah, ganggu adiknya terus. Seperti cari perhatian terus, gitu loh, Pak. Seperti cari perhatian terus, gitu loh, Pak. Iya. Baik, apa namanya? Dan mulai kelihatan keluar biasanya ini, apa mulai dari kecil atau? Sebenarnya dari kecil. Bisa berapa? Sebenarnya dari kecil, Pak. Iya. Sekarang saya sudah berusaha di pondok. Di pondok, di pondok itu pun saya pilih pondok yang sunah, gitu loh, Pak. Saya pilihkan pondok yang benar-benar sunah, gitu, Pak. Tapi masih bandel, ya? Masih bandel. Bahkan dia nilainya pun paling belakang, loh, Pak. Saya kaget. Aduh, kadang-kadang saya berpikir nanti takut dikeluarin dari pondok, gitu, kan. Sebenarnya kalau di pondok itu dia enggak nakal banget, enggak. Cuman nilainya itu, Pak, yang buat saya enggak tenang. Aduh, kalau nilainya begini, terus gimana? Takut dikeluarin, gitu, kan. Iya. Iya. Terus kemudian ketika dia masih kecil, sering di itu enggak, Bu? Sering dimarahin enggak, Bu? Sering, karena kebandelannya, jadi sering. Sering, ya. Terus, apa namanya? Sering di itu juga enggak? Sering di peluk juga enggak? Dipeluk atau disayang? Sebenarnya dia senang meluk saya sebagai ibunya. Cuman kadang-kadang meluknya juga kadang-kadang kuat banget, gitu kan. Jadi, saya risih, kalau sana jauhan dikit, enggak usah deket-deket terus, gitu kadang-kadang saya. Oh, ya, baik. Ya, baik, Bu. Enggak sudah dipahami, lah. Insya Allah dari pertanyaannya, ya. Iya. Oh, ya, baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, apa namanya? Baik. Ikhwat Al-Khiram, ya, para pemirsa. Ya, jadi ini ada pertanyaan, ya, yang ini mungkin jama' terjadi, ya. Dan ini mungkin banyak dialami oleh kebanyakan orang tua. Ya, dan juga ketika saya nanti memberikan jawaban ini, ya, itu saya juga mohon maaf sekali, ya. Ya, kalau misalnya nanti jawaban saya menyinggung, ya, perasaan atau yang semisalnya, ya. Tapi memang, ya, kalau kita ingin memperbaiki, ya, kita harus mau juga untuk apa? Untuk muhasabah, untuk introspeksi, gitu. Karena begini, ya, kita akan kesulitan untuk mengoreksi, untuk, apa ya, untuk memperbaiki kalau kita sendiri tidak berusaha juga untuk mengoreksi dan memperbaiki. Kenapa? Karena anak itu cerminan yang ada di dalam rumahnya. Cerminan orang tuanya. Dan banyak orang tua-orang tua yang sadar, nggak sadar, ya, itu udah nganggep nih, anak saya ini bandel, luar biasa. Aduh, susah dikasih tahu. Wess, pokoknya bikin capek nih. Aduh, saya sampai nggak kuat, ya. Itu nggak sedikit orang tua seperti ini, gitu. Jadi merasa gemes sama anaknya. Padahal sebenarnya, anak itu bentukan dari rumah. Dari pola asuh orang tuanya. Jadi ketika Anda gemes dengan anak-anak kita, itu berarti kita tuh sejatinya juga gemes dengan diri kita, gitu loh. Nah, ketika kita mengatakan anak kita itu bandel, misalnya, itu sebenarnya juga nggak bisa lepas dari peran kita sebagai orang tua. Karena, ya, apa namanya, yang namanya anak itu ya bagaikan cermin sebenarnya. Meskipun ada juga orang tua-orang tua yang, padahal kita udah baik loh, Ustaz, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Ya, kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus hilangkan dulu ini. Kita harus sudah hilangkan dulu yang namanya, ya, apa namanya, denial seperti ini. Artinya, kita sudah menganggap, kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Padahal, kalau mau kita perhatikan, kita tuh masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Dan tugasnya orang tua adalah memperbaiki. Ya, terus belajar dan memperbaiki. Dan jangan pernah kita itu menuntut anak untuk berubah, tapi kita sendiri lalai dengan diri kita untuk juga turut berubah. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, paradigma, mindset. Yang harus kita pahami adalah pondok pesantren itu bukan bengkel, bukan bengkel akhlak, bukan bengkel moral. Orang tua kesulitan untuk mendidik anaknya, akhirnya dititipkan ke pondok dengan tujuan supaya anaknya mau nurut, mau baik, mau soleh. Tidak. Kunci kesolehan anak pertama kali itu sesuai dengan sunnah kauni Allah ada pada orang tuanya. Ya, dan ini memang berat. Ya, dan mendidik anak memang suatu hal yang gak mudah, berat memang. Tapi disitu letaknya perjuangannya, disitu yang namanya, ya, letak jihadnya di jalan Allah ketika kita mendidik anak-anak kita. Karena para ulama ya, sebagaimana dikatakan oleh Sheikh, soleh fauzan al-fauzan tentang mendidik anak, termasuk jihad visabilillah, jihad di jalan Allah. Gak ada namanya jihad itu nyantai, ya. Ini kita ingin mendidik anak, menjadi anak soleh. Gak bisa dengan cara, apa namanya, mendadak. Mendadak anak-anak kita tiba-tiba menjadi soleh. Itu gak bisa. Harus ada upaya. Upayanya itu, ya, pertama kita harus belajar, menuntut ilmu. Terus belajar, orang tuanya yang harus belajar. Terus selusan belajar, bapak dan ibunya. Ya, terus kemudian yang kedua, mengamalkan ilmunya. Mempraktekan ilmunya. Baru kemudian diajarkan kepada anak-anaknya, agar bisa menjadi kudwa, agar bisa menjadi uswah, agar bisa menjadi peladan buat anak-anaknya. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah belajar untuk hikmah. Hikmah itu, ya, artinya adalah, ya, diantaranya, fi'lun ma yambagi alal wajih iladhi yambagi, fi'l wakti iladhi yambagi. Kita melakukan sesuatu dengan benar, tepat, dengan caranya yang juga benar, dan juga di waktu yang benar. Di antara hikmah itu, kita harus ngerti tentang anak fase perkembangannya. Kita harus berusaha untuk, apa namanya, kita juga harus berusaha ini, untuk bisa, ya, apa namanya, mengambil hati anak, ya, mendekati anak. Karena kebanyakan orang tua pengen mengoreksi anak, tapi gak diawali dulu dengan membangun alakoh, membangun bonding, attachment, membangun ikatan, ya, membangun koneksi. Makanya, yang namanya perbaikan, itu harus diawali dulu dengan membangun koneksi, gitu loh. Dan kita juga harus belajar berempati dengan anak kita. Kita bisa menempatkan diri sebagai anak kita. Kita senang gak sih kalau misalnya kita di, apa, misalnya, diomelin atau diperlakukan seperti ini. Gini loh, seringkali anak-anak itu, mereka tampak bandel, itu sebenarnya gak lepas dari respon mereka kepada yang ada di sekelilingnya. Kita kurang perhatian, kita kurang menunjukkan, apa, kinta kasih. Mungkin menurut kita, kita sudah, tapi sebenarnya belum, gitu loh. Dan banyak yang gak sadar, ya. Kemudian juga kita gak pernah terlalu keras, atau kita juga gak pernah terlalu membanding-bandingkan, Atau kita pernah terlalu, apa namanya, yang sering menuntut anak, dan seterusnya, gitu loh. Nah, ini yang seringkali dialami oleh banyak orang tua, ya. Nah, karena itu, ya kalau nasihat saya untuk penanya dan juga untuk yang lainnya, ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Kita perbaiki dulu, ya, diri kita sebagai orang tua. Ini harus, kalau Anda ingin memperbaiki anak Anda, kita awali dulu dengan memperbaiki diri kita semua. Masing-masing kita. Kita awali dengan bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena anak amanat dari Allah. Dan amanat itu, Bu, yang Allah berikan kepada kita, gak mungkin kita gak sanggup untuk melaksanakannya, gak mungkin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat kepada kita, termasuk anak, itu kita pasti sanggup untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya, pasti. Karena Allah gak mungkin membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya, gak mungkin. Allah itu maha adil dan Allah maha tahu, ya. Yang paling baik buat kita, Allah tahu. Ketika Allah berikan anak kita tersebut, ya, itu memang ujian buat orang tuanya. Ya, itu juga bisa menjadi fitnah buat orang tuanya. Nah, tinggal bagaimana kita, ya, menjalankan amanat tersebut. Karena apabila kita tidak menjalankan amanat, itu dengan sebaik-baiknya, anak kita bisa menjadi musuh buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya, tapi kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, anak kita bisa menjadi, apa namanya, kurutuluyun, penyejuk mata buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya, ya, jadi awali dulu dengan bertobat kepada Allah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, terus belajar. Terus belajar, menuntut ilmu. Termasuk belajar ilmu tentang pengasuhan, tentang pendidikan anak. Yang memang, ya, saat ini banyak orang tua, ya, itu ketika belum menikah, itu belajar, Masya Allah, ilmu pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menikah, banyak yang tidak mau belajar tentang ilmu mendidik anak. Padahal itu penting. Dan ibadah paling panjang adalah ketika kita berkeluarga dan kita mendidik anak kita. Itu yang ibadah yang paling lama. Nah, terus kemudian setelah itu, kita lakukan pendekatan yang baik dengan cara yang hikmah. Anak Anda di usia seperti ini, itu sudah tidak lagi sama seperti anak di usia sebelumnya. Ya, beda. Ya, karena tiap fase itu punya sifat-sifat dan dengan cara yang beda-beda, pendekatannya beda-beda. Ya, makanya, ya, para ulama itu menerangkan, La'ib ibnaka fissaba'in wa'adibhu fissaba'in wa sahibhu fissaba'in. Bermain dengan anakmu di tujuh tahun pertama. Di tujuh tahun pertama itu diajak main. Makanya anak yang di tujuh tahun pertama, itu misalnya nggak dibersamai mainnya atau dilarang mainnya atau dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian kita, itu biasanya akan lepas attachment, bondingnya. Nah, ini menjadi penyebab krusial jauhnya komunikasi dan ikatan antara orang tua dengan anak di usia tujuh tahun pertama. Ibu itu ikatannya kuat sama anak. Mulai dari dia bertumbuh di rahimnya selama sembilan bulan, kemudian dilahirkan, kemudian disusui selama dua tahun, itu attachmentnya itu kuat, bondingnya kuat. Punya attachment dan bonding yang sangat kuat sekali. Tapi seringkali setelah anak itu sudah lahir, baru kemudian inilah yang menjadi ujian yang sebenarnya. Yang attachment ini sudah mulai lepas pelan-pelan. Kenapa? Karena kurang ilmu dan kurang sabar menghadapi anak. Anak dididik dengan cara yang kurang hikmah dan kurang ilmu. Akhirnya mulai topet dan lepas. Akhirnya, semakin lama hubungan ibu dan anak ini, yang ada hubungan nasab ada, hubungan keluarga ada, hubungan cinta kasih tetap masih ada, karena akarnya masih ada. Tapi kedekatan itu yang mulai lepas. Sehingga yang seharusnya orang tua lebih memahami anak, dan anak itu juga memahami orang tua, itu mulai menjauh. Mulai lepas. Nah, ini yang seharusnya kita pertahankan, atau kita jaga, jangan sampai lepas. Ini di usia tujuh tahun pertama. Makanya ini usia pendidikan hati. Dan ini usia yang tidak boleh lepas perannya orang tua. Dalam rangka untuk mengikatkan anak dengan penciptanya Allah. Dan Allah akan ikatkan orang tuanya dengan anaknya. Baru kemudian, Baru kemudian didik dia di usia tujuh tahun kedua. Karena ini mereka sudah siap belajar. Makanya usia di bawah tujuh tahun kan disebut dengan usia, apa namanya, apa namanya, pre-school ya, usia prasekolah. Karena itu persiapan, pre. Namanya preparation. Baru kemudian usia mereka sudah siap belajar tujuh tahun. Sampai empat belas tahun, tujuh tahun ketiga, jadi sahabat. Karena dia sudah balik. Sudah dewasa sebenarnya. Nah, kita menempatkan diri seperti sahabat buat anak kita tadi. Dan jangan pernah kita merasa malu, merasa gak nyaman ketika kita memiliki intimasi dengan anak-anak kita. Meskipun anak laki-lakinya. Karena itu suatu hal yang tidak terlarang. Asalkan masih dalam batasan. Kayak misalnya memeluk anak, mengecup anak, meskipun itu anak laki-laki. Kadang-kadang ada ibu-ibu ini, anaknya sudah SMA, laki-laki. Dia mengunggan untuk memeluk anaknya. Padahal itu anaknya darah dagingnya. Kenapa? Di antaranya karena sudah mulai menyusut. Yang namanya ikatan yang ada di dalam dirinya. Ketika dia masih bayi, begitu sayangnya dia. Ketika dia sudah gede, dia merasa kayak tabu. Padahal enggak Rasulullah SAW itu, ketika anaknya Fatima RA datang, Nabi itu bangkit dari tempat duduknya. Bahagia. Disambut itu Fatima. Kemudian digandeng tangannya, kemudian dikecup, dipeluk, dan dipersilahkan duduk di atas tempat duduknya. Itu Rasulullah SAW. Jadi, kalau dari saya, nasihat saya adalah, kita sebagai orang tua yang harus lebih banyak untuk muhasabah introspeksi, memperbaiki diri, terus belajar, ajak suaminya juga belajar, lakukan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan fase usianya tadi. Walau alam suat. Baik Ustaz, jazakallah khaiwan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas jawabannya. Dan, semoga tadi pertanyaan bisa terjawab, untuk ibu yang bertanya. Baik, selanjutnya, ini ada pertanyaan sudah masuk, ke WhatsApp kami di studio. Assalamualaikum, jazakallah khaiwan Ustaz, untuk ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga. Saya izin bertanya, bagaimana indikator bahwa orang tua telah melakukan pendidikan, khususnya pendidikan agama yang baik pada anak di usia dini mereka? Apakah nanti hasilnya baru akan terlihat di usia tamisnya? Sukarn Ustaz dan tim masyad, dari Ibu Wina di Sido Ajo. Baik, ya. Afwan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya, apa indikatornya? Jadi yang perlu kita pahami ya, mendidik anak usia dini itu mendidik fondasi. Fondasi itu enggak kelihatan biasanya. Anda kalau bangun rumah, yang Anda bangun adalah apa? Fondasinya dulu. Kelihatan enggak fondasinya? Enggak kelihatan. Itu usia dini. Makanya di usia dini, itu adalah usia kita membangun fondasi. Fondasi keimanan, fondasi akidah. Fondasi tawhid. Pendidikan hati mereka. Itu adalah fase di mana kita menumbuhkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Kemudian juga menumbuhkan, apa namanya? Murokobatullah, merasa diawasi Allah. Kemudian menumbuhkan yang namanya al-hayat, malu. Kemudian juga menumbuhkan tawakal kepada Allah. Lalu menumbuhkan juga di dalam diri anak, keikhlasan. Itu sudah ditumbuhkan mulai dari usia dininya mereka. Dan kita sebenarnya itu, sebenarnya yang kita lakukan itu menumbuhkan. Bukan menanam. Karena sudah ada itu bijinya, benihnya. Fitrah. Allah sudah tanamkan di dalam masing-masing makhluk. Tugas kita adalah tinggal kita tumbuhkan. Kita suburkan. Kita perihara. Kita sirami. Ya dengan cara yang benar. Dan kita gak bisa menumbuhkan dengan baik kecuali dengan ilmu. Dan yang bisa menumbuhkan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya di situ ada tasfiah, ada tarbiyah. Tasfiah kita bersihkan dari segala bentuk keburukan-keburukan. Dan kemudian kita tarbiyah. Baru kemudian kita didik, kita tanam dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini adalah konsep di dalam mendidik anak usia dini. Karena yang mendidik anak usia dini, itu gak bisa dilakukan pertama dengan tergesa-gesa. Atau mengegas anak. Karena banyak orang tua yang gak sabar mengegas anak. Karena mereka melihat yang namanya keberhasilan, itu sesuatu yang tangible. Sesuatu yang kelihatan. Yang bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Kuantitas. Banyak-banyakan. Banyak-banyakan hafalan. Atau kemampuan-kemampuan anak yang sifatnya, kayak misalnya sudah bisa membaca, menulis, berhitung, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai keberhasilan. Padahal sebenarnya tidak. Jadi keberhasilan itu sebenarnya memang di tangan Allah SWT. Tapi itu kelihatan indikasinya, indikatornya, ketika dia sudah masuk di usia setelahnya. Tujuh tahun ke atas. Contoh misalnya, kita punya anak TK, dan kita punya mindset, paradigma, anak ini karena usia emas untuk menghafal. Akhirnya kita genjot. Kita, apa namanya, istilahnya kita mengegas dia. Kita up to drilling dia. Dengan standar-standar untuk banyak menghafal. Akhirnya waktu-waktunya banyak kita rampas untuk bermainnya dia. Padahal ini usia mereka untuk bermain. Dia sudah mulai dari kecil disuruh untuk senantiasa menghafal Quran. Kenapa? Mumpung masih usia emas, golden age, kemampuan memori yang luar biasa. Akhirnya digegas sama orang tuanya. Seringkali apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika anak, mereka di drilling seperti ini, digegas seperti ini. Di usia-usia berikutnya, mereka akan mulai menampakkan pemberontakan. Dan mereka akan seakan-akan balas dendam dalam tanda kutip. Yang tadinya waktu bermain mereka dirampas, akhirnya mereka ingin di usia itu. Ini waktunya mereka bermain. Akhirnya banyak yang komplain. Kenapa di TK anak saya itu hafalannya banyak, tapi sekarang kok merosot, gak mau merosot, banyak yang lupa. Kenapa? Karena diantaranya orang tua yang suka mendrilling, mengegas anak. Nah, sementara di sisi lain ada anak, dia mungkin gak dikejar, gak digegas sama orang tuanya. Dalam hal misalnya hafalan, kemampuan membaca, menerus dan selesai. Tapi diberikan fondasi, diberikan landasan, diberikan pijakan. Dan dalam hal ini adalah pendidikan hati. Sehingga dia menjadi anak yang mencintai Al-Quran. Sehingga ketika di usia 7 tahun, usia dia sudah siap, lebih ready untuk belajar. Dia sudah terprepare, Alhamdulillah, muncul mubadar. Muncul inisiatif dari dalam dirinya. Jadi, from inside, dari dalam diri. Akhirnya dia menghafal Al-Quran. Tinggal dimotivasi. Itu akhirnya karena dia tahu ya, hatinya sudah terdidik. Akhirnya, meskipun dia taruhlah hafalannya dibandingkan temannya tadi, yang TK-nya jauh lebih banyak. Dia bisa catch up, dia bisa mengejar. Bahkan jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak di usia tersebut. Jadi, yang perlu kita pahami adalah, memang untuk melihat indikasi anak-anak di usia dini itu memang suatu hal yang sulit. Kenapa? Karena ini perkara yang intangible sebenarnya. Tidak tampak. Tapi bisa sebenarnya. Bisa kelihatan. Dari apa? Dari celotehan anak. Dari perilaku anak sehari-hari. Contoh misalnya. Ya ini dari sekolahan ya. Contoh ya. Dari sekolah kami misalnya ya. Ya itu banyak loh anak-anak yang tadinya awalnya ya. Misalnya dia ketika sebelum ya, sebelum dibiasakan dan sebelum belajar. Dia apa namanya, biasanya ketika berceloteh ya. Celoteh-celoteh biasa aja. Tapi setelah dia belajar. Setelah dia diberikan pijakan. Sekarang dia selalu ya ngomongnya, Masya Allah, Alhamdulillah umi, apa gitu. Jadi banyak kalimat-kalimat toibah yang keluar dari lisannya. Dari celotehan-celotehannya gitu loh. Dan juga sebelumnya ketika orang tuanya nih. Orang tuanya biasanya ketika muji. Kamu anak hebat, anak luar biasa, anak umi paling hebat sedunia. Ini pujian ya. Menurut sebagian orang, wah ini pujian bagus. Tapi kadang-kadang loh, kita gak sadar dibalik pujian itu ada bahaya. Ada bahaya yang mengintai. Apabila pujian kita itu tidak diberikan pijakan-pijakan yang benar. Pijakan syariah, pijakan dinia. Betapa banyak anak-anak ketika dipuja-puji seperti ini. Apalagi ngambil konsep barat ya. Jadi intinya kita ingin meningkatkan kualitasnya anak. Tapi dikembalikan ke dalam sosok diri anak semata. Akhirnya tanpa kita sadari, kita itu sudah meletakkan beban yang sangat berat buat anak. Yang sebenarnya dia gak sanggup untuk menanggungnya. Seperti kita mengatakan kamu anak hebat sedunia. Dia merasa dirinya paling hebat sedunia. Nah berarti itu tanpa kita sadari, itu sudah terbentuk image di dalam dirinya. Kalau dia adalah orang yang paling hebat sedunia. Bisa menimbulkan sikap ujub, sombong. Atau ketika ada orang lain yang dia lihat lebih hebat daripada dirinya, dia dengki atau dia hasad. Ini tanpa kita sadari. Tapi berbeda kalau orang tua ngajarkan. Masya Allah anak umi yang sudah berhasil ya. Nah kemudian pijakannya adalah apa ya. Ayo nak bersyukur kepada Allah yang sudah membantu kamu sehingga kamu berhasil. Jadi anak itu tahu konsepnya keberhasilan dia adalah pemberian dari Allah. Kalau bukan karena Allah, dia gak akan berhasil. Semuanya adalah pertolongan dari Allah. Itu pijakan. Nah, jadi ketika mau muji pun juga harus pakai pijakan. Kita puji prosesnya, bukan hasilnya. Dan di dalam prosesnya itu gak bisa lepas dari pertolongan Allah. Nah ini di antara pijakan-pijakan yang perlu kita berikan. Dan dari sini akan kelihatan sebenarnya dari perkataan anak, dari perilaku anak sehari-hari, dari celotehnya anak sehari-hari. Jadi seperti itu. Bahkan ada juga ya seorang ibu yang dia bercerita, menceritakan tentang anaknya. Ya Masya Allah bun, anak saya ya ketika saya ini ketika itu keluar, cuma mau ngambil paket ya, dengan pakai jilbab biasa, itu dibilangin sama anak saya. Bunda, bunda, ya, anubun, bajunya bun harus pakai jilbab yang sempurna. Intinya seperti itu. Jadi diingatkan oleh anaknya gitu loh. Ya Allah ta'ala alam soal. Baik Ustaz, Jazakallah, Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan ibu Wina di Sido Ajo. Baik Ustaz, ini kita kodoloh, waktunya juga sudah habis Ustaz, dan ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk, bahkan kita sudah buat sesi khusus untuk tanya-jawab. Tidak bisa semua pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Ustaz. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mungkin nanti Ustaz juga sekaligus memberikan penutup setelah menjawab pertanyaan ini. Baik Ustaz, pertanyaannya adalah Assalamualaikum, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz berserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak umur Zafran di kota Depok. Saat, Ustaz, saat anak sudah diberi waktu untuk bersepeda, lompat-lompat, lari-larian, kodoloh energinya masih banyak. Masuk waktu menghafal dan muwajah masih belum fokus. Terkadang dia minta nanti-nanti, tetapi jadi tidak disiplin waktu Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, baik. Kalau kita perhatikan memang ya, anak-anak itu makhluk yang sangat luar biasa. Powernya itu nyaris dikatakan tidak terbatas dalam tanda kutip. Ini bahasa hiperbolanya. Jadi mereka seakan-akan dikatakan memiliki unlimited power. ini bukan makna yang sebenarnya. Dikanakan apa? Dikanakan memang anak-anak itu secapek-capeknya ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia nangi, yang dia fun. Dia akan melakukan itu meskipun dia sudah sebenarnya capek, meskipun dia sebenarnya ngantuk, meskipun dia sebenarnya lapar. Tapi kalau dia sudah fun, excited dengan sesuatu, itu semua akan teralihkan. Umumnya anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, memang diantara cara atau metode agar anak-anak itu bisa lebih fokus, konsentrasi, adalah kita memberikan aktivitas kepada anak-anak. Aktivitas yang bersifat fisik, motorik, yang merangsang atau menstimulasi motorik, termasuk motorik kasar dan motorik halusnya anak-anak. Karena kita tahu ya, anak-anak ini Allah sudah ciptakan di dalam dirinya jasmani, fisik, jasad. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada ototnya, ada sarafnya. Dan itu berkembang. Dan itu perlu distimulasi. Agar mereka bisa bertumbuh dengan pertumbuhan yang dikatakan napsawiyah, yang normal. Yang lurus perkembangannya. Dengan pertumbuhan yang baik. Dan disadari atau nggak disadari, dipahami atau nggak dipahami, menstimulasi anak dengan bermain, yang bersifatnya fisik, itu bisa menjadi fondasi anak untuk belajar. Contoh misalnya, ketika menulis, anak itu kan butuh yang namanya otot, otot-otot dan saraf, otot-otot kecilnya, agar dia bisa menulis dengan baik. Menulis itu bukan hanya membutuhkan otot kecil, juga membutuhkan otot besar. Postur tubuhnya dia. Dan untuk membentuk postur tubuh, agar bisa menulis yang baik, itu butuh latihan agar tubuhnya itu bisa duduk dengan tegak. Makanya kadang-kadang ada anak ya, duduknya itu posisinya agak miring, ada skoliosis, ada lorodiosis, dan semisalnya. Nah, ini sebenarnya diantaranya di situ juga ada aspek anak-anak ini kurang di-stimulasi, khususnya dari sisi postur tubuhnya. Karena postur tubuh misalnya yang agak bengkok dan sebagainya itu sebenarnya bisa, bisa di-stimulasi agar bisa normal gitu loh. Juga sama ketika belajar, belajar butuh duduk, diam, butuh konsentrasi. Nah, itu juga untuk anak-anak itu biasanya diberikan aktivitas motorik agar tenaganya, energinya yang berlebihan itu sudah dikeluarkan sehingga dia ketika itu akan bisa tenang. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah harus melihat aspek dari aktivitasnya. Misalnya, taruhlah bersepeda, kemudian dia misalnya bermain, loncat-loncat, dan sebagainya. Itu senang buat mereka fun. Nah, itu setidaknya dilakukan selama setengah jam. Nah, baru kemudian setelah itu misalnya waktunya mereka belajar. Nah, itu juga harus diberikan aturan, rules. Jadi, tetap harus ada aturan, rules. sekarang kakak pagi ini boleh bermain-main dulu sama adik, sama abi, main-main di halaman. Nah, kalau perlu kita bikin game di situ. Gamenya banyak, Masya Allah. Game-game yang bisa menstimulasi mereka. Dan biasanya dengan game yang ada stimulasinya, mereka belajar kesimbangan, balance, kemudian belajar kayak misalnya mengangkat satu kaki, lalu kemudian mereka belajar konsentrasi, misalnya, kayak misalnya kita menyebut sesuatu anggota tubuh, mereka disuruh menyebutkan dengan, disuruh menyentuh misalnya, mata, telinga gitu ya. Nah, apa namanya, ya intinya kita berikan mereka game, karena anak-anak itu cenderung senang dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, tapi setelah itu kita harus berikan, berikan, apa namanya, berikan konsekuensi. Artinya, kamu setelah ini harus belajar. kamu setelah ini harus, apa namanya, misalnya, murojaah, atau kamu setelah ini harus belajar ini atau belajar itu. Nah, kalau mereka nggak mau, ya kita berikan konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah, ya, kalau kamu nggak mau belajar hari ini setelah bermain, ya besok, misalnya, Umi, 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 Umi nggak mau main sama kamu, misalnya. Atau misalnya itu, Tepat Abi juga nggak main sama kamu. Ya, intinya dikasih konsekuensi-konsekuensi yang dia harus pahami. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harus berusaha. Nah, itulah di antara tugasnya atau gunanya rules, kita berikan aturan. Aturan itu sebelum kita terapkan, yang lebih baik adalah kita ajak mereka untuk bersepakat. Kenapa? Karena dengan bersepakat itu akan mengajarkan mereka banyak hal, banyak manfaat. Ya, mereka akan belajar untuk membela diri, mereka akan belajar untuk berargumentasi, mereka akan belajar untuk apa namanya, untuk mau bersepakat. Mereka akan belajar untuk mau apa namanya, mau menerima konsekuensi-konsekuensi ataupun ya banyaklah intinya dari dengan kita ajak mereka untuk bersepakat tadi. Nah, lalu kemudian kita menerapkan sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Jadi, kita ikut kesepakatan yang sudah kita bikin. Kalau anak melanggar, berarti berikan dia konsekuensi sesuai dengan yang sudah disepakati agar mereka belajar. Belajar untuk dealing atau menghadapi kesalahan mereka. Dan ya, wala'alam soh, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita. Ya, jadi insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi, kita insya Allah akan akan memberikan materi selama dua atau tiga tiga pekan ya. dua atau tiga kali materi kemudian baru setelah itu kita ada sesi tanya-jawab khusus. Baru kemudian balik lagi ke materi dua atau tiga kali baru kemudian nanti kita bertanya-jawab seperti saat ini. Jadi, mungkin ini sebenarnya sesi tanya-jawab ya, bukan sesi konsultasi ya. Karena kalau dikatakan konsultasi itu saya masih belum mampu ya. Dan juga sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu juga saya sebenarnya tidak bisa menjawabnya. dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk penutupnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Giang selaku pembawa acara. Baik Ustaz, Jazakallah wa khairan barukullah wa fikum Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan Pemirsa Raja TV yang diahmati Allah dimanapun Anda berada seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Abu Salma Muhammad Afidullah Ta'ala bahwasannya pertemuan kita pada pekan kali ini adalah tanya-jawab seputar tema yang sudah dibahas sebelumnya yaitu bijak mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam dan insya Allah pada pekan depan di hari yang sama yaitu pada hari Kamis jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai insya Allah kita akan bertemu kembali untuk kembali seperti sesi sebelumnya yaitu Ustaz akan memberikan materi mengenai tema khusus untuk parenting tentunya masih di kajian online live streaming Persembahan Nusya TV selaluan dakwah keluarga islami kami seluruh kabar kerja yang bertugas mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan dan bisa dijawab oleh Ustaz karena keterbatasan oleh waktu dan insya Allah semoga di pertemuan selanjutnya pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Ustaz kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh